Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo Mahfud MD merapat ke gedung high-end Menteng, Jakarta pada Kamis 15 Februari. Menurut pantauan, Ganjar tiba di gedung high-end sekira pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Ia mengenakan baju changshan berwarna merah. Ketibanya di gedung high-end, mantan gubernur Jawa Tengah ini menyapa para wartawan. Ganjar mengatakan pertemuan ini merupakan evaluasi setelah pemungutan suara pada Rabu 14 Februari kemarin. Ganjar pun meninggalkan awak media lalu memasuki gedung high-end untuk melakukan pertemuan. Sebelum Ganjar datang, sejumlah pimpinan partai politik pendukung sudah tiba lebih dulu di lokasi. Mereka di antaranya Ketua Umum PDIV Megawati Soekarno Putri, Ketua Partai Hanura Usman Sabta Odang, Ketua Umum Perindo Haritano Sudipyo, dan PLT Ketua Umum B3 Muhammad Mardiono. Hadir juga Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid, Wakil Ketua TPN Muhammad Zainul Masdi atau Tuan Guru Bajang. Kemudian Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto, Dewan Pakar TPN Sandiaga Uno, Wakil Ketua TPN Gatot Endi Pramono, dan Deputi Politik 5.0 TPN Andi Wijayanto. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memilih untuk tidak terburu-buru, mengambil kesimpulan menang atau kalah dalam pemilu Presiden 2024 berdasarkan hitung cepat atau quick count. Hal ini disampaikan Ganjar menanggapi kubu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran yang sudah mengklaim menang Pilpres 2024 satu putaran. Ganjar terlihat mengumbar senyum ketika mengucapkan kalimat tersebut. Ia kemudian ditanya oleh awak media soal calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka yang mengajaknya bertemu. Namun ia tak bisa menjawab dengan gamblang terkait pertanyaan itu karena belum ada komunikasi dari Gibran. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.